Halo guys assalamualaikum jumpa lagi di channel aku di lista nst nah kali ini aku lagi di depan rumah mertua jadi aku mau nyiram bunga nah kali ini aku mau tunjukkan sekalian ya guys buat kalian ini perumahan tipe 36 tapi luas banget guys jadi tergantung kita ya menata ruangannya seperti apa Ayo guys ikutin aku ya ini aku udah di depan pagar Oke guys sekarang kita lanjut masuk ke dalam nah ini pintunya ini udah dibuat ya guys pintu besi seperti ini supaya dia lebih aman nah ini dia pintu masuk ke dalam jadi ini tadi sebelum tadi rumahnya dibuka pertama kita buka itu itu hawanya agak panas ya guys karena kan enggak pernah dibuka pintunya nah disini di bagian depan ini ada kursi tamu disini kurti eh kurti kursi tamunya itu ini minimalis ya guys nah disini ada pot bunga disana ada sisa-sisa kue lebaran guys jadi ini bagian pintu tadi kita masuk disana ada gorden itu disana ada jendela dua dua ya guys dua pintu jadi disana bisa kita buka supaya angin masuk ke dalam nih seperti ini Hai ya cantiknya kena cantik banget menurutku ini cantik banget buat kita yang anak dua atau tiga nih ini disini ada TV lemari TV jadi kita kalau nonton disini santai disini sambil kolek-kolek nah disini meja ini sengaja ya dibuat oleh mertu aku ini untuk anak-anakku kalau lagi sarapan atau lagi makan atau lagi belajar itu jadi bisa disini guys nih karena kedua anakku tinggal sama mertuaku ya karena di warung itu kamarnya cuman satu jadi anakku tinggal sama mertua hai 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 Oke guys sekarang kita masuk ke dalam jadi di setelah di pintu itu kita ini ada disuguhkan dengan pemandangan yang sangat cantik disini ada kaca hias ini kalau bekaca kalau aku karena aku pendek jadi ini aku cuman kelihatan kepalanya doang guys enggak nampak badannya tapi buat kalian mungkin kalau yang tinggi ini bisa untuk berkaca dulu sebelum masuk rumah gitu guys nah sekarang kita langsung masuk ke kamar utama ini kamar utama ini kamar mertua aku ini langsung aja kita buka ya guys Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum nah ini baunya juga beda karena dia udah lama enggak dibuka ini kita hidupin dulu lampunya nah ini dia guys kamarnya jadi kamarnya itu besar ya guys walaupun dia tipe 36 ini kamarnya besar nih di sana ada jendela ini cantik banget jadi kita bisa pasang gorden itu jendelanya sama kayak yang di ruang tamu dia dua daun jadi kita bisa pasang gorden yang cantik seperti ini jadi bisa dua lembar guys nih tempat tidurnya di sana ada rak-rak buku atau Al-Quran ini untuk nyimpan-nyimpan tas dan lain-lain tuh guys nah sekarang aku mau tunjukkan ya guys bagian sebelah sini jadi seperti yang aku bilang tadi ini kamarnya ini kamarnya besar banget aku nggak tahu ini ya berapa kali berapa kayaknya ini empat kali empat ini disini lemari bisa guys ini ada dua lemari ini lemari dua pintu yang besar ini ada lemari plastik yang si lima tingkat ini besar banget itu disini kita masih bisa sholat biasanya kalau mertu aku disini sholat ini masih ada sisa segini buat nyantai-nyantai kalau kita mau disini mau sholat nah itu dia guys ini jadi biasanya disini itu kadang mertu aku perempuan tidur sama anakku dua orang itu ada boneka anakku disana karena mertu aku laki-laki biasanya tidurnya kadang di depan TV sambil nonton guys oke sekarang kita lanjut ke kamar yang kedua nah ini dia kamarnya yang kedua sekarang kita masuk assalamualaikum ini kita hidupkan dulu lampunya biar terang nah ini kamarnya kakak jingga sama adik Aska ini kita rapikan dulu sedikit agak berantakan nah ini kamar yang ini lebih kecil ya guys dari kamar utama tapi ini walaupun dia lebih kecil ini menurutku udah sangat-sangat cukup guys karena aku lihat ya isinya apa aja di dalam kamar nah ini dia guys jadi di dalam kamar ini ada tempat tidur bed dorong ini nah di sebelah sini itu ada dua lemari ini lemari yang kecil itu untuk tempat buku-buku anak aku tapi ini bukunya lagi dibawa ke warung karena kan disana tidur selama mertu aku nggak ada di rumah dan ada juga baju-baju disini juga ada lemari ini lemari penyempanan barang-barang mertu aku tas atau baju-baju anduk disini ya guys atau spray atau sarung bantal disana ada juga simpanan kasur ini ada keranjang untuk kain yang belum disetrika nah disana sengaja ya itu ac-nya dibolongin supaya hemat hemat budget atau biar hemat pulsa listrik guys ini jadi bisa kesana bisa kesini disini ada juga lemari anak aku disini jadi ini ada bed dorong ada lemari jadi pintunya disana ini lemari kakak jingga ini nah itu guys nah itu ya untuk kamar yang kedua ini kalau kamar yang kedua ini besarnya 3x3 oke sekarang kita lanjut ke dapur ini dapurnya aku suka banget ini menurutku minimalis banget ini lah guys tengok ya jadi aku ceritain sedikit ya guys mengenai dapur ini nah ini dapurnya aku suka ini menurutku pas banget disini ada kompor disana ada tempat kita menampung air disana ada barang-barang disini ada rak piring seperti biasanya ada rak piring nah disini ada kulkas ada rak piring juga ini yang tertutup diatasnya kita bisa nyimpan sambal atau gulai nih seperti ini nih tuh guys dan yang aku suka adalah rak yang disana guys jadi disana kita bisa nyimpan barang-barang jadi karena rumahnya kan rumah tipe 36 perumahan jadi kita kan gak ada gudang untuk nyimpan barang jadi kita siasati disana dibuatlah rak ini yang buat adalah menantu mertuaku guys jadi suami dari kakak ipar kan itu ada bengkelnya bengkel las jadi mertuaku tinggal bilang buatkan rak langsung dibuat guys jadi kita bisa nyimpan barang-barang disana nah disini ada juga rak yang dibuat jadi ini semua ide dan permintaan dari mertuaku ya mertuaku itu orangnya rapi guys bersih jadi apik beda sama saya menantunya ini disini guys dibuat kompor ini jadi dimampaatkan juga ya guys disini dibuat juga ini sama kayak yang tadi ini dibuat rak ini dari besi dipasang jadi kita bisa disini nyimpan barang-barang supaya dapur kita itu lebih bersih disini ada minyak goreng ada beras ada bawang ada nyimpan-nyimpan kuali baskom-baskom segala macam guys jadi ditaruh disini ya jadi dia kita tutup pakai gorden gini dia lebih rapi jadi dapurnya lebih rapi lebih tertata guys nah di bagian sana sudut aku tunjukin lagi guys disana ada kamar mandi di ini kamar mandinya ini agak kecil ya guys sengaja disisahin disini supaya bisa jemur-jemur misalnya kita naruh anduk jadi ini ditaruh disisahin dan dibuat disini jemuran ada juga rak di atas untuk nyimpan barang dan di atasnya ada juga rak untuk nyimpan-nyimpan tikar guys ini ada lemari ini sama kayak lemari yang di kamar tadi ini tempahan yang buat suami saudara juga ini penyimpanan barang-barang mertu aku jadi mertu aku itu memang apik banget plastik-plastik barang-barang yang gak dipakai kain lap semua disembunyikan disini guys jadi kadang kalau kita kayak aku yang kurang rapi bisa-bisa udah terletak dimana-mana dan berdebu nah itu dia guys seperti ini itu sengaja dibikin itu transparan dan dikasih jaring disana guys supaya debu nggak masuk ke dalam supaya dia terang ke bawah sini oke guys itu dia sedikit review dari aku perumahan tipe 36 jadi ini rumahnya lumayan besar menurutku ini ruang tamunya lebih panjang tapi sebenarnya guys ini aku tadi lupa ngasih tau itu kalau bawahan dari perumahnya itu kamar mandinya disini guys di rak tv ini jadi dipindahin ke dapur itu tadi supaya dia ruang tamunya lebih luas karena kan ruang tamu itu perlu banget buat kita misalnya lebaran kumpul keluarga atau pengajian atau lagi ada acara jadi kalau kita lagi kumpul ya disini semua rame-rame guys jadi perlu banget menurutku ruang tamunya yang luas jadi ini pas banget buat keluarga kita kalau lagi kumpul disini ini luas banget sampai ke ujung sana guys jadi ini pas banget jadi buat teman-teman yang atau yang mau bikin rumah yang mau desain modelnya seperti apa ini minimalis banget cantik rapi dan simpel seperti itu ya guys oke sekarang aku mau lanjut dulu mau nyiram bunga mertuaku terima kasih buat kalian yang udah klik video ini yang belum subscribe silahkan kalian like komen share buat kalian ke sosial media terima kasih buat teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati